Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa Dajjal ini sangat berbahaya Dajjal itu pasti ada dan pasti muncul Kita tidak tahu persisnya seperti apa Dajjal Tetapi yang pasti Dajjal itu adalah merupakan fitnah Cobaan dan ujian bagi orang-orang yang beriman Artinya orang yang beriman itu jika tidak kokoh dan teguh dalam mempertahankan agamanya Maka bisa saja terjebak dan tergoda oleh godaan-godaan Dajjal Sehingga dia itu bisa mempertahukan imannya Lebih memilih kepentingan-kepentingan duniawi Lebih memilih kepada kesenangan-keseningan yang sifatnya sementara Oleh karena itu padahal ya hidup ini hanya sementara Tentu yang paling perlu kita rawat adalah keimanan kepada Allah Mempertahankan iman ini kepada Allah SWT sampai nanti hari kebangkitan Tetapi untuk meretakan iman itu tidak mudah Ada godaan-godaan yang sifatnya ringan maupun berat Cobaan ujian yang berat salah satunya adalah fitnah Dajjal Karena sekarang itu sudah banyak tanda-tandanya mungkin ya termasuk pandemi corona dan seterusnya Bagaimana orang digoyang Tergoyah imannya Sehingga dia itu harus seolah-olah mempertaruhkan antara Meyakini semua informasi atau yang datangnya dari luar Yang tidak jelas juga sumbernya barangkali Atau kita tetap mempertahankan yakin bergantung kepada Allah SWT Maka pertaruhan kebergantungan kita total kepada Allah Dan kebergantungan kepada yang lain ini juga menjadi ujian tersendiri bagi kita Oleh karena itu perlu kita memelihara menjaga iman kita Supaya kita tidak tergoda dan tidak terjebak kepada ujian atau fitnatun Dajjal Saya temukan dalam kitab Nasuhibul Ebat Karya Syuhabuddin Ibn Hajar al-Sakolani Itu disarahi oleh Syekh Nawawi al-Bantani Itu saya temukan di halaman 26 Itu bagaimana supaya kita itu bisa terpilihara dari Dajjal Di situ dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Kitabnya ini Para pemirsa Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Hanya itu saja Barang siapa yang ingin dijaga Dipelihara oleh Allah SWT dari fitnatun Dajjal Maka peliharalah Maka hafalkanlah 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi Jadi nanti kalau kalian saudara-saudara Buka Al-Quran itu di pertengahan ada surat Al-Kahfi Di situ dihafalkan 10 ayat Dari ayat yang pertama sampai 10 Itu sedikit sekali Itu contohnya saya sudah baca Al-Quran Al-Quran Nah disini surat Al-Kahfi Al-Kahfi disini permulaannya Yaitu Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan selanjutnya Dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Ilana min amrina Roshyada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya ada 10 ayat Jadi tidak susah Kita hafalkan Kita baca Insya Allah dengan menghafalkan ini Dengan membaca ayat ini Kita ini dipelihara Minimal Minimal kita Nanti mengakhiri hidup kita Dalam keadaan membawa iman Itu yang terpenting Dengan membawa iman ini Sejelek-jeleknya kita ini Paling tidak masih ada Kebaikan Walau hanya Misqolah darrah Seberat biji darrah Tetapi masih ada harapan Untuk diterima Disi Allah SWT Dan menghadap Bagaimana Allah Dalam keadaan tenang Ya tentu Kita Semua berharap Mudah-mudahan Kita bisa dijaga Oleh Allah SWT Dibelihara Dari fitur sejala Tentu salah satunya Dan membaca Selalu membaca doa Ketika tahit terakhir Allahumma inna'udhika Min azabila qabri Wa min azabila nari Wa min finatil mahya Wal mamat Wa min fitnatil masihid tajjal Ya muqallib alqulub Sabitqallbi ala dinik Itu doa yang baca Nabi Kita Minta doa Dari Perlindungan Dari siksa kubur Dari siksa Api neraka Dari fitnah Kehidupan Kematian Setelah kematian Ada fitnah lagi Kita juga Mohon perlindungan fitnah Dari Fitnatil masihid tajjal Mudah-mudahan tip ini Bisa bermanfaat Bagi para pemirsa Bagi para penyimak Dan ini Kitabnya jelas Dari nasional hebat Ini adalah Nasihat-nasihat Untuk para hamba Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh